Sementara itu, Saudara Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Wali Kota, dan Gubernur di Provinsi Papua Barat Daya semakin mendekat. Berbagai persiapan terus dilakukan guna memastikan proses pemilihan berjalan lancar dan demokratis. Dalam konteks ini, peran media dan kehumasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu sangat krusial dalam memberikan informasi yang tepat dan membangun opini publik yang sehat. Regina Gembenov, Koordinator Kehumasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menekankan, pentingnya hal ini dalam kegiatan konsolidasi media yang bertujuan untuk memperkuat pemberitaan terkait pengawasan tahapan pemilihan serentak 2024. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang benar mengenai proses dan tahapan pilkada. Ia berharap media dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Informasi yang diberikan harus mampu membangun opini-opini yang sehat, tidak memihak dan mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada. Konsolidasi media yang diadakan Bawaslu Pusat yang dilanjutkan Bawaslu Papua Barat Daya ini bertujuan untuk mengajak para jurnalis dan pelaku media lainnya bekerjasama dalam mengawal proses demokrasi. Baik kegiatan kehumasan maupun kegiatan media, keduanya berperan dalam membentuk opini publik yang sehat tentunya, dan berbasis pada informasi yang akurat. Berikut, Baik humas maupun media membantu masyarakat untuk memahami isu-isu terkait pembelihan kepala daerah secara mendalam dan berdiri. Baik humas dan media memiliki peran sangat penting dalam mengawasi kegiatan tahapan pembelihan serentak kepala daerah, khusus kami yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Seperti contohnya kampanye, debat, pasangan calon, dan juga proses pengumutan suara itu sendiri. Yang nantinya pelaksananya pada tanggal 27 November 2024. Humas dan media sama-sama berkontribusi dalam memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui sinergi ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh berita-berita hoax atau informasi yang menyesatkan. Regina menambahkan bahwa selu juga aktif melakukan pengawasan terhadap berbagai tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga hari pemungutan suara. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk menghindari praktik-praktik kecurangan yang dapat merusak integritas pemilihan.